Pada Ibu Miftah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan kusuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Berdoa mulai. Aduzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa ashabih aj'umain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di pagi hari ini. Selain syukur kami atas segala nikmat yang engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti seminar di hari ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Ya Allah ya Robb, sehatkanlah orang-orang yang sakit di antara kami. Mudahkanlah urusan kami di dunia dan di akhirat kelak. Lapakanlah rejeki kami dan berikan kami kekuatan dan kesadaran dalam menjalani pengobatan. Ya Allah, berikan kepada kami umur yang memberi manfaat untuk orang banyak. Berikan kefahaman kepada kami terhadap materi yang akan disampaikan. Ya Allah ya Robb, lindungilah kami dan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Dari segala mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin ya Robb, laluan, amin. Baik, terima kasih Ibu Miftah. Untuk acara berikutnya yaitu laporan ketua panitia kepada Ibu Istianah kami persilahkan. Tepuk tangannya mana? Iya. Moga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Lafalet, Ibu Dr. Mariani Indahri, atau yang mewakili beserta jajarannya. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Wisnu Broto. Yang saya hormati Ibu Pranawati Dalwan, selaku koordinator regional wilayah Jawa Timur Musa Tenggara. Yang saya hormati Ibu Indah Sriwahyuni Amir, selaku koordinator wilayah Surabaya. Yang saya cintai para survivor dan warrior kanker payudara. Yang saya banggakan perwakilan dari adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya. Sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti bincang sehat dengan tema Berdamai dengan Kanker Payudara. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi LAF-PING. Visi LAF-PING adalah mengurangi angka kanker payudara stadium lanjut pada tahun 2030 dan misinya yaitu menanamkan kepedulian pada pentingnya deteksi dini kanker payudara, menyosialisasikan informasi seputar kanker payudara, faktor-faktor resiko, dan cara mendeteksinya. LAF-PING sebagai navigator pasien untuk membantu kelancaran proses pengobatan dan memberikan dukungan moral bagi sesama pasien kanker payudara. Saya selaku Ketua Panitia izin melaporkan jumlah peserta yang hadir di Aula Rumah Sakit LAF-PING berjumlah 100 peserta yang berasal dari survivor dan warrior kanker serta masyarakat umum. Tema yang kami angkat pada acara ini adalah berdamai dengan kanker payudara, tujuan memberikan informasi pada para peserta bagaimana kita para pejuang kanker menjalani kehidupan secara normal serta merubah stigma buruk yang beredar di masyarakat tentang pengobatan kanker payudara secara medis. Sebelum menutup laporan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit LAF-PING, kepada Yayasan Daya Dara Indonesia, kepada seluruh pengurus LAF-PING Surabaya, kepada seluruh panitia dan seluruh sponsor yang telah mendukung acara ini sehingga insya Allah berjalan dengan baik. Demikian kami sampaikan, apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Istianah ya. Berikut tadi laporan Ketua Panitia. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Koordinator Regional Lofbing Wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Kepada Ibu Peranawati Dalwan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Dr. Wisnu. Saya cari-cari di barisan depan kok enggak ada atau dok ternyata di belakang sendiri. Kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Rumah Sakit La Valet. Tadi pagi saya di WA, Dr. Maya. Karena kepamitan karena beliau tidak bisa hadir di sini. Dan diwakili oleh Dr. Gigi, Dr. Hulut, Dr. Maturnun. Sudah memfasilitasi kegiatan Lofbing di Malang. Karena kami bekerja sama juga dengan Rumah Sakit-Rumah Sakit Jajaran IHC di seluruh Jawa Timur. Khususnya untuk USG Payudara Gratis. Seperti yang sudah kita lakukan di sini kapan hari. Saya juga berterima kasih kepada Dr. Wisnu. Untuk kesediaannya membantu kami menjadi narasumber pada kegiatan kami pada pagi hari ini. Karena kami ini sangat membutuhkan pencerahan, pencerahan, dokter. Terutama bagi warrior dan survivor yang masih banyak dilanda kegalauan. Karena banyaknya informasi-informasi yang simpang siur di luar sana. Kami dari Lofbing, dokter. Mungkin sebagian di sini ada yang sudah mengenal Lofbing, ada yang belum. Jadi ada baiknya saya perkenalkan sekilas Lofbing. Jadi Lofbing ini adalah suatu komunitas yang merangkul semua perempuan dengan kanker payudara. Jadi 99 persen anggota Lofbing adalah perempuan dengan kanker payudara. Yang satu persen itu adalah relawan, volunteer yang dengan suka rela membantu Lofbing untuk menjalankan misi-misinya. Emang Lofbing punya misi ya? Jelas punya. Misi Lofbing adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. Itu misi kami, misi Lofbing untuk masyarakat secara umum, masyarakat di luar. Untuk ke dalam komunitas kami sendiri yang notabene anggotanya adalah perempuan-perempuan dengan kanker payudara. Misi kami adalah misi support moral. Kami mempunyai misi pendampingan. Jadi proses pengobatan itu tidak hanya pada pengobatan secara medis saja. Tapi juga memerlukan pengobatan atau dukungan secara moral. Secanggih apapun pengobatan medis, tapi kalau mentalnya, moralnya down, tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Betul begitu dokter? Karena itu kami berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendampingan, memberikan support moral bagi saudara-saudara seperjuangan kita untuk sama-sama bergandeng tangan, membagikan semangat, membagikan informasi, membagikan, berbagi semua rasa supaya kegalauan-kegalauan ini tidak bertahan lama. Kami saling menguatkan di dalam komunitas love pink. Semua itu kami lakukan demi tercapainya visi dari love pink, yaitu Indonesia. Bebas kanker payudara stadium lanjut pada tahun 2030. Yang bisa dikurangi hanya angka stadiumnya, karena untuk kanker payudaranya sendiri masih belum ada pencegahannya. Belum ada vaksinnya, jadi yang bisa dikurangi hanya supaya stadiumnya tidak sampai parah. Begitu saja. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada adik-adik dari CIMSA yang akan bergabung dengan kita untuk bulan Oktober ini ya. Oktober Breast Cancer Awareness Month. Nanti acara ini akan ditutup oleh adik-adik dari CIMSA dengan program mereka, Birds of Hope. Kita akan bersama-sama membuat origami ya. Origami untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh adik-adik sendiri. Kalau saya yang jelaskan salah, nanti saya dimarahi. Love Pink ini sudah ada di beberapa wilayah di Indonesia. Pusatnya ada di Jakarta, kemudian ada wilayah Jabodetabek, di Bandung juga sudah ada, di Jogja, yang untuk di Jawa Timur, diawali dari Jember. Kemudian saya beruntung bertemu dengan orang-orang baik yang dengan tulus dan semangat mau membantu mengembangkan, menjalankan misi-misi Love Pink di wilayah Malang dan Surabaya. Jadi dengan bahagia sekarang ini sudah berdiri Love Pink, koordinator wilayah Surabaya dan sekitarnya, termasuk Malang. Beberapa bulan ini sudah berjalan dan Alhamdulillah puji Tuhan kegiatannya sudah berjalan lancar. Antara lain, screening USG Payudara gratis untuk mereka-mereka yang mempunyai keterbatasan finansial yang didukung penuh oleh rumah sakit Lavalette. Dan masih akan berjalan lagi bekerja sama dengan adik-adik dari CIMSA tanggal 28 dan 29 yang akan datang, screening untuk 50 peserta ya adik-adik ya. Karena Love Pink Surabaya dan Malang ini masih baru, perkenankan saya memperkenalkan pengurus-pengurus yang saya cintai. Yang pertama adalah koordinator wilayah, korwil Surabaya. Mana korwilnya? Korwilnya masih ke toilet ternyata. Ada wakil ketua, wakil ketua koordinator wilayah Surabaya dan Malang. Mbak Ana, Mbak Istiana yang sudah dikenal oleh, Mbak itu di belakang itu yang cantik itu. Nah ini korwilnya sudah kembali. Ini ketua Love Pink wilayah Surabaya, Mbak Indah Amir. Wakilnya di belakang, Mbak Istiana. Kemudian ada sekretaris yang mengurusi pemberkasan dokumen-dokumen yang lain-lain. Sekretaris itu biasanya cantik ya. Sekretaris itu biasanya cantik, tapi saya tidak mau yang cantik. Yang ini cuantik, silakan berdiri. Mbak Esi, sekretaris wilayah Surabaya. Kemudian organisasi tidak akan berjalan kalau tidak ada yang mengurusi keuangan. Kemudian ada bendahara kita, Bumifta, Bumi, nah itu Bumifta, bendahara kami yang sangat handal. Ini yang mengurusi segala pemasukan dan pengeluaran dari Love Pink. Karena meskipun kita organisasi sosial tetap saja tidak bisa berjalan kegiatannya tanpa adanya keuangan. Dan yang tidak kalah penting adalah support komunitas. Jadi yang mengurusi keluar masuknya. Eh salah, karena member kita tidak ada yang keluar ya. Mengurusi masuknya member-member baru, mendata member baru, dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan. Nah, adalah support komunitas, yaitu Mbak Naili yang berkedudukan di Mojokerto. Nah, jadi Ibu-Ibu, kalau sudah ada yang merasa sudah ngisi form pendaftaran Love Pink, tapi belum dimasuk-masukkan, protesnya ke Mbak Naili ya. Karena untuk bergabung dengan Love Pink, ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Tidak bisa hari ini daftar, kemudian langsung masuk. Tidak, tapi ada prosedur, ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan. Jadi mohon bersabar Ibu-Ibu Ye, ada gilirannya. Kita lihat kerpean dulu, itu tadi para pengurus yang membantu Love Pink untuk menjalankan misi-misinya di wilayah Surabaya dan Malang. Jadi kalau mungkin nanti dokter sering ketemu dengan Mbak Istiana, mondar-mandir di rumah sakit tiap hari. Itu karena Mbak Istiana sedang menjalankan tugas pendampingan bagi pasien. Dan nanti dokter, kalau ada pasien-pasien yang masih belum kenal Love Pink, monggo diperkenalkan. Karena sekarang di Rumalang sudah ada support community untuk para pasien kanker payudara. Begitu dokter, permintaan kami tidak berpanjang-panjang lagi. Kami serahkan acara selanjutnya. Semoga nanti yang kita dapat dari dokter Wisnu, menambah wawasan kita dan menambah semangat kita untuk tetap berjuang mencapai kesembuhan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Pranawati. Tepuk tangannya mana itu? Ibu Pranawati. Ya, baik. Luar biasa sekali ya yang disampaikan oleh Ibu ya. Semoga kedepannya Love Pink bisa semakin maju dan sukses ya. Dalam rangka mensukseskan misinya ya. 2030 Indonesia Bebas Kanker Payudara Stadium lanjut. Ya, gitu ya. Baik, sebelum sambutan berikutnya, kita sapa dulu para peserta. Sahabat Love Pink yang ada di ruang Zoom. Mana suaranya? Suaranya yang muncul di sini. Kita sapa juga dari rekan-rekan CIMSA, Fakultas Kedokteran Universitas Berlawi Jaya. Mana? Oke, terima kasih kakak-kakak kehadirannya di Rumah Sakit Lavalet Malang. Untuk sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Lavalet Malang. Sekaligus membuka acara. Dalam hal ini akan diwakili oleh Manager Operasional Rumah Sakit Lavalet. Kepada Dr. Gigi Hoiron Hulut, kami persilahkan. Tepuk tangannya mana? Ini yang ganteng ini namanya Dr. Hulut ya. Jadi kalau di jalan ketemu bisa disapa. Mohon gak dokter, iya. Oke, mohon izin. Groki nih sebenarnya saya. Ketemu dengan ibu-ibu semuanya. Karena juga saya sebelumnya dapat mandat dari Ibu Direktur juga barusan terinfo karena beliaunya hadir di Surabaya. Jadi mohon izin kami mewakili untuk membuka acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ibu-ibu semuanya dan para hadirin. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Pranawati Dalman, selaku Koordinator Regional Jatim dan Nusa Tenggara. Dan seluruh timnya tadi. Dan yang tak terlupa, kami banggakan yang kami hormati, Dr. Wisnu Broto, spesialis bedah konsultan onkologi di Rumah Sakit Lafalet. Dan yang kami banggakan kepada para tambu undangan atau survival untuk kanker payudara pada pagi hari ini. Dan tak lupa, yang kami cintai, teman-teman panitia dari Lofpink maupun dari Rumah Sakit Lafalet. Puji syukur, karyat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan sehingga kita bisa hadir pada acara pada hari ini dengan suasana yang penuh dengan cinta. Karena saya melihat suasananya kok pada ping-ping semuanya ini. Seperti yang disampaikan. Bu Sekretaris ya. Memang benar-benar cuantik beliunya, tidak hanya sekedar cantik ternyata. Mohon izin, saya mewakili dari Direktur Rumah Sakit, Dr. Mariani, karena beliunya tidak bisa hadir pada hari ini. Jadi mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan manfaat apa yang sudah didapatkan pada hari ini. Seperti kalau tadi dari Bu Prana sedikit memperkenalkan Lofpink ini ternyata sudah ada di Indonesia. Nah kalau IHC atau Rumah Sakit Lavalette juga menyebar di Indonesia. Jadi IHC Rumah Sakit Lavalette ini merupakan salah satu rumah sakit BUMN yang dikelola oleh Indonesian Health Corporation atau IHC. Jadi IHC itu ada di mana-mana di Indonesia. Sekarang kurang lebih ada 70 rumah sakit yang menyebar di rumah sakit di Indonesia. Salah satunya Rumah Sakit Lavalette. Perlu diketahui bersama, Rumah Sakit Lavalette ini merupakan rumah sakit tipe B di Kota Malang. dan Rumah Sakit Lavalette, layanan unggulannya salah satunya adalah layangan kanker center. Jadi mulai dari screening pasien hingga terapi maupun ada tindakan temoterapi, berakiterapi dan yang terakhir ini memang kita memiliki berakiterapi untuk penyinaran kanker rahim. Jadi langsung menuju ke titik kankernya. Meskipun selain itu juga ada layanan radioterapi. Nah yang akan kita launching di akhir bulan ini, kalau insya Allah bulan ini bisa launching sekarang masih proses pembangunan untuk ruangannya, yaitu layanan mamografi. Di mama mamografi ini digunakan untuk proses screening juga, yang khususnya untuk screening payudara. Ini selain USG. Jadi di Lavalette untuk mendukung layanan kanker center, salah satunya di tahun ini kita akan launching pemeriksaan screening menggunakan mamografi. Dan nanti ya bersama dokter radiologi, nanti akan dibaca sama dokter Wisnu, salah satunya dokter Wisnu ini salah satu dokter beda onkologi di Rumah Sakit Lavalette, di Lavalette ini timnya ada empat dokter spesialis konsultan onkologi. Salah satunya beliunya yang pakarnya di Lavalette. Insya Allah nanti materi yang akan disampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tetap bahagia, karena dari kebahagiaan itu kita akan mendapatkan suatu kesehatan yang luar biasa. Jadi apapun yang kita alami, kalau kita bahagia, akan kita nikmati di tiap hari, baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon izin nanti setelah ini saya mau ada acara lagi di Jasa Marga, karena sebenarnya saya ini mewakili dokter Mariani ke acara Jasa Marga, di acara jam 10, terus kemudian karena beliau tadi bagi memberitahukan kalau tidak bisa hadir, jaya saya mewakili, jaya nanti mohon izin tidak bisa membersamai ibu-ibu sekalian sampai dengan akhir. Saya mohon izin undur diri karena ada acara lain, mudah-mudahan semuanya acara ini bermanfaat intinya dan bisa kita sampaikan ke yang lainnya. Dengan mengucap bismillah, bersama-sama acara ini kita buka bersama, dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara talk show dan seminar berdamai dengan kanker payudara, berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Kurang lebihnya, Wabilai Taufik Walidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sambutannya dokter Hulut. Sekali lagi tepuk tangannya mana untuk dokter Hulut? Baik bapak ibu sekalian sebelum masuk pada acara inti, monggung dokter Hulut juga belum beranjak, kita ada sesi foto bersama. Di mana kak Fanda fotonya? Di depan. Mohon gak bapak ibu bisa, ibu-ibu ya? Lupa. Monggo bisa langsung berdiri, kita foto di depan. Berdiri dulu, kita menghadap di depan. Ya, di foto dari atas. Tunjukkan ekspresi terbaiknya. Oke, dengan hitungan mundur, kita mulai. Tiga, dua, satu. Lagi. Sekarang simbolnya love pink gimana bu? Ah, betul. Love ya. Cukup, Pak Arief. Oke, terima kasih. Oh, langsung ke. Monggo dokter. Ya. Baik ibu-ibu sekalian. Dokter Hulut gerok ibu, tangannya dingin. Boleh. Dokter Hulut, mohon maaf, masih ada yang ingin foto bersama. Dokter Hulut jadi artis bagi ini ya. Monggo katanya, ibu-ibu panitia izin foto bersama dengan dokter Hulut dan juga dokter Wisnu. Bu, saya izin nampang juga ya. 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 Bu, saya izin nampang juga ya. Banyak. Gimana? Sudah? Oh, sudah. Nggak ada kamen. Baik, terima kasih. Dokter Hulut, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Dokter Hulut, wang. Wah, serasa jadi artis dadakan saya ini tadi, ibu. Banyak kamera berseliweran di depan saya ya. Baik, ibu-ibu sekalian. Sebelum kita beranjak ke acara berikutnya. Untuk membangkitkan semangat kita. Kita ini ada yel-yel. Katanya, Love Pink juga punya slogan ya. Kalau tidak salah slogannya itu, share, love, and care. Pokok E, begah, nyerah gitu ya. Ini ya, kita juga ada slogan dari rumah saya, La Valette. Kalau saya bilang sehat itu, ibu-ibu semua bilang, La Valette. Sambil gini ya. Yang kenceng ya bilangnya. Kemudian satu lagi, ingat sehat, ingat La Valette. Gini lagi ya. Kemudian, Love Pink, share, love, and care. Gimana? Gimana, bu? Ya. Kalau untuk Love Pink, yel-nyah ya. Ini yel-yel Jawa Timur. Kalau saya bilang, Love Pink, jatim. Jawabnya, pokok E, begah, nyerah. Gitu ya. Kita briefing dulu, briefing dulu sekali. Baru nanti di-take ya, ada di-rekam sama. Ini kita live Instagram juga loh, ibu ya. Ya, kita briefing dulu ya. Sehat itu, La Valette. Ingat sehat, ingat. La Valette. Love Pink, pokok E, begah, nyerah. Tepuk tangan. Iya. Sekali lagi ya, itu tadi briefing. Sekarang yang beneran, ini di-rekam itu, kameranya sudah ada. Nanti jangan lupa di-like ya Instagramnya, rumah sakit La Valette. Karena ini nanti, yel-yel kita masuk di IG-nya rumah sakit. Gitu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Sehat itu, La Valette. Ingat sehat, ingat. La Valette. Love Pink, pokok E, begah, nyerah. Tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Saya jadi berkeringat. Oh, wanas ini rasanya. Semangat saya membara, bergelora. Ya. Kayak zaman-zaman tahun 45, katanya gitu. Baik. Ini tadi kan, saya berdiri di sini. Dari tadi, belum berkenalan. Dan Atta ada pepatah Jawa bilang, katanya kalau tak kenal, maka tak sayang. Bu, kalau sudah kenal, saya boleh sayang. Oh, enggak lah. Katanya kalau tak kenal, maka tak sayang. Kalau sudah kenal, katanya boleh sayang. Iya, pokoknya diem-diem aja nanti di rumah marah. Gitu ya. Ibu, perkenalkan. Nama saya Herman. Halo. Nama saya Herman ya, bukan heran. Herman, saya hari-hari berdinas di ruang operasi. Jadi, hampir setiap hari itu saya bertemu dengan beliau, Dr. Wisnu. Gitu ya. Baik, untuk selanjutnya, kita perkenalan ya dengan pemateri kita. Kita sambut bersama, Dr. Wisnu Broto. Ini ya, bisa ditampilkan CV-nya Dr. Wisnu Broto, Kak. Nah, ini ya, CV-nya. Boleh kok nanti perkenalan, minta nomor HP juga boleh ya. Boleh, dokter? Oh, sudah. Jadi ini ya, beliau nama lengkapnya, Dr. JDP. Oh, berarti bukan lengkap ya, kalau ada singkatan. Dr. JDP Wisnu Broto, spesialis bedah konsultan onkologi. Beliau lahir di Jakarta, tanggal 6 September tahun 1954. Oh, Virgo. Virgo ya, dok? Iya. Zodiaknya Virgo. Sama dengan Ibu Sekretaris yang cuantik ini, dok. Untuk alamatnya, beliau saat ini tinggal di Jalan Sulfat Agung 1, nomor 2, Malang. Riwayat Pendidikan, beliau menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Brawi Jaya Malang tahun 1984. Ini saya belum direncanakan ini, Mas Ian, ya. 84, benar ya? Kemudian, lulus spesialis bedah Fakultas Kedokteran Universitas Brawi Jaya Malang tahun 1994. Dan lulus pendidikan subspesialis onkologi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran tahun 2005. Dan berikut emailnya. Oke, tepuk tangannya mana untuk Dr. Wisnu? Iya. Baik, dokter. Ijin kita ngobrol-ngobrol sebentar, dokter. Dokter, di sana aja. Oke. Ini mic-nya, dokter. Mas, kok gak nyala, Mas? Baterainya habis, lah. Oh, bisa. Berarti bukan baterainya saya aja yang gak bisa. Ini berarti... Tekan. Oh, kok gak nyala? Oh, keliru. Salah pencet. Gak buntur. Ya, dokter. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu, dok, sedikit tentang kanker payudara. Dokter, bener gak sih katanya bahwa kalau kanker payudara itu menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Ya. Terima kasih, Mas Herman. Dan ibu-ibu sekalian. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. bertemu dengan saya dari pertanyaannya dokter, Mas Herman ini. Bahwa dengan sangat sedih, kenapa kanker payudara menempati urutan pertama pada wanita. Pada wanita saja ya dokter? Pada wanita. Jadi kanker payudara merupakan menyumbangkan kasus terbanyak kanker pada wanita. Ini sebetulnya sedihnya karena penyebab utamanya belum diketahui. Itu. Sehingga dulu, 10 tahun yang lalu, itu kanker cervix merupakan kanker terbanyak pada wanita. Tapi sudah didapatkan adanya imunisasi atau vaksinasi untuk kanker cervix, akhirnya turun. Sehingga menempati urutan kedua untuk wanita. Sedangkan untuk kanker payudara tetap bertahan. Ya, rata-rata 30 kasus per 100 ribu penduduk. Wow, sungguh luar biasa sekali itu angka prevalensi dari kanker payudara ini. Dan ini juga menyumbangkan angka kematian terbanyak karena kanker pada wanita. Sehingga ini merupakan sesuatu yang sedih. Kenapa ini bisa terjadi? Sehingga dengan adanya lah pink ini. Kita harap stadium yang tadinya didapatkan 60-70 persen pasien yang punya benjinan dan ternyata adalah kanker penduduk darah datang pada stadium 3 dan 4. 70-80 persen. Ini yang menjadi sepi. Ya, luar biasa. Sangat banyak sekali ya jadi angka kejadian dari kanker payudara ini. Ibu-ibu sekalian bahkan hampir tiap hari saya dengan dokter Wisnu ini di kamar operasi menjumpai pasien dengan kanker payudara dan dilakukan angkat payudara atau mastectomy. Bahkan tadi pagi, saya ini kan pos jaga malam, tadi pagi itu sudah ada 2 pasien yang dilakukan pengangkatan payudara. Dan hampir tiap hari dokter ya kita menemui pengangkatan payudara. Sangat mengerikan sekali ya kalau saya mendengar itu. Baik untuk bapak ibu sekalian, ibu-ibu sekalian ya. Bagaimana dokter untuk kiat-kiatnya serta kita bisa berdamai dengan kanker payudara, langsung saja kita saksikan pemaparan materi oleh dokter Wisnu Broto. Kita kasih tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih mas Herman. Ada waktu sekitar kurang lebih selama 1 jam ke depan dokter. Kita iyal-iyal lagi. Oh kita iyal-iyal lagi, baik dokter. Kita iyal-iyal lagi. Kita berdiri saja, biar lebih semangat ya. Kita berdiri, oke. Masih ingat ya bu ya? Ingat dong. Nama saya tadi siapa? Hermin. Heran. Heran ya, yang diingat heran bukan Herman. Ibu-ibu ini bisa saja ya. 1, 2, 3. Sehat itu? Lavalet. Ingat sehat, ingat. Lavalet. Lafing, pokoi, waka, nyerah, tepuk tangan. Oke. Langsung dokter. Monggo. Baiklah. Terima kasih saya sampaikan kepada Rumah Sakit Lavalet yang sudah menunjuk saya untuk menjadi pemateri pada pagi ini. Dan terima kasih sekali kepada Lafing yang sudah begitu pedulinya terhadap kanker payudara. Kenapa saya mau ini? Karena ibu saya juga penderita kanker payudara. Ya. Gitu. Pada materi pagi ini saya, sorry. Ingat. Ingat ibu saya. pagi ini saya tidak, apa, dia, saya akan mengingatkan dulu, kebanyakan mungkin ibu-ibu tidak diberikan penjelasan yang, yang menyeluruh mengenai kanker payudara pada waktu periksa. Ya. Biasanya cuma dikasih tahu, ibu, ini ada tumor. Dan tumor ini, kita buktikan apakah ini jinak atau ganas. Itu kan? Ya. Terus, harus dengan biopsi. Ya. Ya. Terus kemudian, wah ini hasilnya ganas, ibu harus operasi. Nah, sebetulnya, ini prosesnya panjang. Ya, sebetulnya prosesnya panjang. Sehingga pada kesempatan pagi ini, saya ingin mengajak ibu-ibu, dan juga hadirin sekalian, apa sih kanker payudara itu? Ya. Kemudian, bagaimana? Kalau sudah menderita kanker, terus diapakan. Kalau sudah selesai pengobatannya, terus bagaimana? Ya, ini penting. Karena, dengan adanya, pemeriksaan yang sekarang makin canggih, kemudian ada beberapa organisasi yang bisa membantu. Kita mengharapkan tahun 2030, itu kanker payudara stadium lanjut turun. Ya. Yang tadinya 70-80 persen, mudah-mudahan bisa turun jadi separohnya. Itu sudah sangat luar biasa. Tapi ada masalah. Ya. Kita tahu masalahnya banyak sekali. Terutama adalah iklan. Ya. Iklan. Tentunya ibu-ibu yang di daerah Malang ini, senang sekali mendengarkan radio mengenai masalah kesehatan. Yang akhirnya, ujungnya jual obat. Ya. Itu. Itu yang menjadi masalah, kenapa kanker payudara mesti datang dalam keadaan lanjut. Oke. Kita mulai. Ya. Ini yang seperti tadi Mas Herman tanya ke saya. Bahwa ternyata kanker payudara itu kanker payudara itu paling sering dijumpai dan menyebabkan kematian. Ini. Ini paling sering. Ya. Dari sekian banyak kanker yang ada di Indonesia, ini adalah dari gerobokan 2018. gerobokan 2018 dan sudah di update lagi 2022 bahwa kanker payudara itu ini. Ternyata paling tinggi ya kejadiannya dan menyebabkan kematian juga paling banyak. Nah. Sebagian besar ini 5-10% itu yang karena keturunan sedangkan yang sebagian besar ini tidak diketahui. Tidak ada riwayat keluarga dan lain sebagainya. Nah. Di Indonesia ini loh. Kasus barunya ini hampir 20 ribu. Kasus baru per tahun. Ya. Ini ini data belum konkret sebetulnya. Karena kita mengambil datanya gerobokan itu hanya dari kebanyakan bukan dari rumah sakit tapi dari hasil patologi. Ya. Kebanyakan itu. Kalau yang dari rumah sakit karena rumah sakitnya banyak sekali terutama kalau kita tahu ada rumah sakit yang kecil-kecil juga melakukan tindakan pengangkatan payudara. Nah itu apakah dilaporkan? Kita juga belum tahu. Tapi data ini menunjukkan bahwa Indonesia di Indonesia ini lebih dari 20 ribu kasus baru per tahun. Makanya saya heran. Dulu waktu awal saya jadi dokter onkologi di Lafalet ini pasien saya itu satu hari yang menderita kanker payudara baru dua tiga. Sekarang setiap saya periksa saya praktek yang baru itu bisa sepuluh. Ini loh sedih saya sehingga karena keadaan ini maka pertemuan ini kita lakukan. lanjut nah sebetulnya apa sih penyebabnya? Penyebabnya sampai saat ini di pusat kanker di dunia baik itu di Eropa di Amerika di Asia semua pusat kanker di dunia ini melakukan penelitian hampir setiap hari itu ada penelitian terbaru mengenai kanker payudara. jurnal-jurnal internasional itu banyak sekali ya mengenai bagaimana kanker payudara sampai saat ini penyebab utamanya belum bisa diketahui. Ada yang bilang karena makanan ada yang bilang karena kuala hidup ada yang bilang karena kalau stress bisa tapi itu cuma sebagian-sebagian aja tidak semua orang stress orang yang di ODJJ belum tentu kena kanker payudara kan gitu ya ya itu jadi apa sih penyebabnya nah sampai sekarang ini belum diketahui banyak sekali faktor sehingga dengan demikian tidak ada pencegahannya sehingga tidak bisa dicegah demikian juga dengan ini kerusakan gen dimana gen di dalam tubuh kita bisa rusak setiap orang juga tidak pernah bisa sama ya tidak pernah bisa sama kemudian zat-zat kimia hormon dan lain sebagainya ini juga belum belum pasti cuma dari hormon ini hampir 75% pasien penderita kanker payudara itu mempunyai estrogen atau progesteron reseptor yang positif sehingga salah satu kemungkinan terbesar adalah pengaruh hormon wanita kalau tidak punya hormon wanita kan tidak bisa punya anak tidak bisa hamil tidak bisa menstruasi jadi ini ini yang masih sekarang berkembang sekali mengenai pengaruh hormon ini kemudian pengaruh genetik seperti tadi saya katakan pengaruh genetik itu cuma sekitar 10% dan pengaruh lingkungan mungkin pengaruh lingkungan ya salah satunya contohnya sekarang di Jakarta polusi udara nomor 2 di dunia polusi udara nomor 2 di dunia di Jakarta nah polusi ini apakah mempengaruhi kemungkinan iya seperti itu nah dari situ siapa siapa saja yang punya resiko yang punya resiko ini ternyata dulu dulu penelitiannya pada awal-awal penelitian kanker payudara usia banyak itu di atas usia 50 tahun di atas 50 tahun kebanyakan dulu seperti itu jadi berhati dengan umur makin tua kemungkinan untuk kena kanker makin dari usia ini ternyata sekarang saya sedih ada usia-usia di bawah 30 tahun ya di bawah 30 tahun kemarin saya praktek ada satu wanita usia 24 tahun dengan invasif duktal karsinoma sudah invasif artinya sudah menyebar ke sekitar 24 tahun terus saya mau saya gini ini belum nikah masih usia muda makin muda keganasannya itu makin ganas makin muda makin ganas justru makin tua relatif tidak terlalu ganas gitu ya jadi saya sedihnya kenapa sekarang kok usia kanker payudara kok makin muda kalau dulu di atas 50 tahun sekarang sudah diturunkan di atas 35 tahun atau 40 tahun yang disebut yang breast cancer nah ini saya menemukan umur 24 bahkan 10 tahun yang lalu lebih mungkin tahun 2007 2008 ya saya ketemu anak SMK dengan kanker payudara kanak dan giri bayangkan anak SMK itu umur berapa nah kalau sudah kena kiri kanan itu kenanya umur berapa itu loh ya itu loh ya itu kita harus waspada makanya ini harus waspada kemudian ini ini juga faktor risiko anak-anak sekarang ini menstruasinya lebih cepat ya gak ya kenapa ini nah inilah pengaruh lingkungan salah satu pengaruh lingkungan itu sekarang anak-anak yang umur 9 tahun 10 tahun sudah menstruasi ya tapi tidak jarang juga yang justru umur 17 baru menstruasi ya gitu nah ini ini kemudian ya ini kalau siklus menstruasi yang tidak teratur artinya siklus menstruasi normal itu antara 21 sampai 35 hari ya tapi kalau maju mundur itu biasa ya tapi kadang-kadang kalau sudah 3 bulan tidak terus menstruasi lagi nah ini perlu ada sesuatu yang perlu diperhatikan kemudian ini punya anak atau tidak ini berpengaruh salah satunya adalah salah satu faktornya yang sekarang ini sedang giat-giatnya dikembangkan adalah apakah pengaruh hormon wanita itu benar-benar mempengaruhi cancer ya sehingga kalau seorang wanita sampai umur 35 tahun belum pernah melahirkan artinya paparan hormon estrogen dan progesteronnya ini kontinu selama kalau dia menstruasi umur 12 berarti selama 23 tahun itu terpapar hormon estrogen dan progesteron kontinu nah ini punya risiko sehingga diharapkan di bawah umur 35 tahun ini sudah pernah melahirkan anak pertama itu terus kemudian kalau tidak punya anak ya memang ini anak hanya pemberian Tuhan kita gak pernah bisa memaksakan ya seperti itu nah itu sehingga punya juga faktor risiko dan sekarang yang paling dan sering digalakkan adalah menyusui karena apa kalau menyusui itu hormon estrogen dan progesteronnya juga akan tertekat sehingga paparannya juga akan menjadi tidak ada digantikan oleh hormon lain yang memproduksi air susu nah sekarang kecenderungannya ibu-ibu itu males nyusuni ya kecuali kecuali saya gak tak terus gak tak terus saya disusuni liani ini makanya ada asi eksklusif ya itu ya sekarang dokter anak mengembar gemburkan dan memberikan penyuluhan mengenai asi eksklusif ini karena salah satunya risikonya adalah pada kanker payudara ini itu ya kemudian ini hati-hati pada ibu-ibu yang umurnya sudah lebih 50 tahun masih menstruasi ya artinya paparan estrogen dan progesteronnya itu kan makin panjang itu dan sebetulnya ini kontroversi ada yang mengatakan bahwa ibu-ibu itu kepinginnya gak apa menoposnya belakangan nanti ya kan makin panjang gitu lah menoposnya ya kan banyak yang seperti itu kepinginnya jangan menopos dulu lah sehingga usianya akan lebih dari 50 tahun dan bahkan ini senang kemudian dianjurkan untuk memberikan hormon supaya menstruasinya tetap lancar ya penggunaan walaupun ini hormon-hormon ini adalah dari vitoparmaka dari vitoparmaka inilah hal-hal yang menjadi faktor risiko sehingga mudah-mudahan ibu-ibu yang ada disini ini menyebarkan hal ini ya menyebarkan ini kepada tetangganya kekeluarganya sehingga kita tidak dapatkan lagi adanya kanker payudara stadium lanjut datang berobat eh ini ini juga faktor risiko jadi kepada ibu-ibu yang sudah menderita kanker payudara tidak semuanya memang ya tidak semuanya kalau punya anak wanita kalau punya anak wanita sudah menstruasi biasakan mereka untuk memeriksa payudaranya sendiri itu adalah screening pertama karena apa karena yang punya payudara kan cuma yang punya bukan orang lain sehingga yang tahu ada perubahannya itu kan yang punya ini rotong gerenjel ya nah kan seperti itu jadi yang punya yang tahu yang punya bukan orang lain jangan sampai diketahui oleh orang lain dulu baru ini yang bahaya ya ini jadi biasakan ibu-ibu anak gadis setiap mandi dalam keadaan di sabun itu kan licin atau enak periksalah payudara sendiri terutama saya sarankan setelah selesai menstruasi jadi menstruasi bersih periksalah payudaranya itu deteksi dini pada kanker payudara paling mudah tidak pakai biaya cuma pakai sabun biayanya ya betul terus ya kalau ini kan sudah beda lagi ya mengenai pernah operasi di daerah tandungan dan sebagainya dan riwayat radiasi jarang ini terjadi oke nah terus stadium itu apa sih stadium itu adalah tingkat keparahan ya keparahan dari suatu kanker kita bagi di semua kanker itu stadium itu menjadi 4 kanker apapun nah untuk kanker payudara stadiumnya itu kita bagi seperti ini ini mudahnya seperti ini jadi ada yang disebut stadium 0 sebetulnya stadium 0 itu berapa kalau ukurannya kurang dari 1 cm nah itu biasanya tidak terabak makanya sekarang ada pemeriksaan screening payudara pada wanita di atas umur 35 tahun ya adik-adik dari UB rencananya screeningnya usia berapa 18 60 tahun ya kalau USG kapan saja boleh tapi untuk mamografi itu dianjurkan untuk di atas 35 tahun kenapa karena pada usia dikurang dari 35 tahun payudaranya masih terlalu padat ya sehingga pemeriksaan mamografi itu menggunakan sinar X seperti ronsen biasa tetapi tetapi ada caranya yaitu payudaranya dijepit pada 3 kuadran ya dari atas bawah dari samping kiri kanan terus dari daerah ketia sana untuk melihat apakah dimana letaknya ya dan kemudian dilihat dimana ada pembesaran kelenjar kita bening atau tidak di bayu nah yang umum stadium satu itu adalah kalau ukuran tumornya benjolannya itu kurang dari 2 cm kalau stadium itu ukurannya antara 2 cm sampai 5 cm sudah cukup besar dan kalau stadium 3 stadium 3 itu dibagi 4 sebetulnya ya 3A itu ukurannya lebih dari 5 cm tetapi belum ada penyebaran ke tempat lain contohnya belum ada penyebaran ke ketia ya demikian juga stadium 2 atau stadium 1 bukan stadium 1 ukuran 2 cm kurang dari 2 cm tapi sudah ada di ketia ini masuk ke stadium 2 kalau ukurannya sudah besar terus kemudian ada kelenjar di ketiaknya itu stadium 3 tapi yang datang ini bukan yang seperti ini yang datang itu adalah sudah ada warna kemerahan di kulitnya sudah ada kulit jeruknya ya bahkan sudah ada lukanya nanti akan saya perlihatkan nah kalau stadium 4 stadium 4 itu sudah menyebar ke organ lain contohnya ada benjolan di payudara walaupun ukurannya cuma 1 cm ya 1 cm tapi sudah ada juga di paru-parunya ada yang ukurannya cuma 2 cm tapi sudah tidak bisa jalan karena sudah menyebar ke tulang belakang bisa terjadi gitu ya ini ini stadium cara garis besarnya nah kemudian tanda-tandanya apa sih ini ini yang menyebabkan tidak mau segera periksa ini yang nomor 2 ini ya dianggap malah apa kelanjeren bisa bisa juga dianggap sebagai orang Jawa bilang seperti itu ya nah ini yang terutama kepada ibu-ibu dan adik-adik sekalian dan juga bapak-bapak ada gak bapaknya ya kalau menemukan ada benjolan di payudara segera periksa untuk membuktikan apakah ini jina atau ganas dia nyeri tidak nyeri periksakan aja dulu untuk dibuktikan sehingga dengan demikian maka stadium 3 atau lanjut ini bisa turun ini tugasnya ibu-ibu dan juga bapak-bapak ya karena kadang-kadang bapaknya sudah merabah sebetulnya ada benjolan si kok ayo ya kok dilangi si ji aku rakyat ceklan nah ya kok kepleset aku dan gak ceklannya ya jadi itu nah ini terus tidak nyeri kemudian terasanya itu keras bagaimana melihat keras atau tidak keras itu kenyal itu seperti kalau kita merabahin tapi kalau keras itu merabah gini ya itu hati-hati kalau ada seperti itu ya kemudian ya cepat sekali membesar mungkin tiga bulan yang lalu itu sekacang ya sekarang sudah setelor puyuh itu harus diperhatikan bukan apa-apa kalau pertumbuhannya cepat pasti dia ganas cuma ada satu yang pertumbuhannya cepat tapi tidak ganas yaitu tumor piloides tumor piloides itu jinak tapi pertumbuhannya sangat 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 cepat sekali dalam waktu tiga bulan dari seukuran jempol bisa menjadi seukuran bola poli itu tapi jina itu makanya kalau kita dengar kata-kata tumor di benaknya ibu-ibu dan semua masyarakat yang namanya tumor itu masih ganas belum tentu sehingga harus dibuktikan dulu seperti itu ya nah ini contoh yang paling nih ada benjolan ini gak gak kelihatan benjolannya tapi ternyata ini kulitnya ada cekungannya nah kalau ada cekungan seperti ini artinya ini kulitnya udah ketarik ke dalam karena tumornya tadi kalau ada gambaran seperti ini kemungkinan ganas besar ya betul nah inilah yang sekarang oh sorry 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 inilah yang sekarang sering datangnya seperti ini ya karena sudah ada keriput kayak gini sudah ada kayak gini bahkan ini yang akan kita turunkan supaya bisa menjadi seperti ini tapi saya sedih sedihnya kenapa karena pengaruh iklan ada dua pasien saya di rumah sakit ini awalnya periksa ke saya seperti ini karena iklan sampai dia ke Bandung terus terang saya ngomong namanya klinik MCI CMI itu menawarkan pemberian obat selama delapan kali per lima puluh juta sekali datang akan sembuh itu saya sampai nangis terus terang saya di depan pasien saya bilang ibu ibu saya itu penderita per payudara bertahan sampai delapan tahun terus kemudian meninggal karena faktor psikologis nah tadinya datang dengan seperti ini kemudian setelah delapan kali lima puluh juta datang datangnya seperti ini katanya penyakitnya keluar itu kenyataan kenyataannya seperti itu padahal di klinik itu ada dokternya gitu ini yang saya sedih sekali karena iklan ya karena iklan itu seperti itu jadi yang tadinya stadium satu karena takut dioperasi dia menggunakan pengobatan alternatif yang dijanjikan sembuh jadinya jadinya seperti ini ya nah kalau sudah seperti ini kita tidak bisa berbuat banyak yang sudah batuk-batuk ya gak bisa diobati ya dan sebagainya ini ya ini oke nah sekarang kalau sudah seperti itu bagaimana sih tentunya harus diobati ya jadi pengobatan yang pertama itu harus yang terbaik sesuai dengan protokol atau apa ya protokol atau apa nama lainnya aturan ya pengobatan kanker payudara di Indonesia ini semua ahli bedah tumor di Indonesia menganut prinsip protokol dunia ya protokol dunia itu gimana protokol dunia itu setiap tiga bulan sekali itu direvisi bagaimana mengatasi kanker stadium 1 itu seperti apa stadium 2 itu seperti apa stadium 3 itu seperti apa stadium 4 itu seperti apa kemudian pengobatannya pakai apa kemoterapinya pakai apa lagi kemudian penyinarannya seperti apa operasinya seperti apa itu semua setiap tiga bulan sekali itu berubah yang sering dipakai adalah dengan apa perjanjian atau kesepakatan ESO ESMO ASCO NCCN National Comprehensive mengenai kanser di dunia itu yang kita pakai di sini jadi pengobatan di Indonesia dengan bedah tumor oleh dokter bedah tumor dengan pengobatan di Singapur dengan pengobatan di Pineng dengan pengobatan di Buangsu sama cuma kalau di Pineng sekalian ngelencer ya kalau di Singapur sekalian jalan-jalan kalau di sini kalau di Indonesia cari BPJS ya kan ya itu saya banyak pasien datang sudah berobat ke Pineng sudah berobat ke Singapur begitu berobat di Indonesia pakai BPJS ya kalau duitnya dia diserahkan orang lain kan gitu coba dia pakai BPJS mulai awal sudah enggak banyak biaya keluar begitu ya nah jadi pengobatan yang terbaik adalah pada waktu pertama kali kalau sudah salah salah kedaten ngopin ini angel ya tapi tidak boleh menyerah ya karena Laping legah nyerah itu ya tapi tidak boleh menyerah berapapun stadiumnya kalau kita masih ikhtiar masih didengarkan ya tapi satu harus ikhlas ikhlas dalam artinya apa ikhlas menjalani pengobatan ikhlas menjalani ketidak enakan itu yang penting ya jadi pengobatan kanker payudara itu tergantung dari ini stadium 1 dengan stadium 3 pengobatannya akan berbeda stadium 1 dengan stadium 4 juga pengobatannya akan berbeda apalagi sekarang ini ada namanya sub-tiple di dunia ini ada menggunakan sub-tipe ada 4 sub-tipe yang yang digunakan pengaruh hormon kemudian pengaruh epidermal berfaktor reseptor atau HER2 dan tidak ada pengaruhnya jadi tidak dipengaruhi hormon tidak dipengaruhi ini nanti pengobatannya akan berbeda belum lagi ditambah dengan grading 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 itu adalah tingkat kecepatan pertumbuhan tumor beda grade dengan stadium grade itu percepatan pertumbuhan tumor grade 1 itu ganas tapi melakunya alon-alon tapi kalau grade 3 ganas cepat sekali tumbuh dan cepat sekali bisa kambuh sehingga pengobatannya akan berbeda grade 1 grade 2 grade 3 pengobatannya juga akan berbeda walaupun stadiumnya sama walaupun stadiumnya sama sehingga pengobatan kanker payudara itu seperti seorang tukang jahit podo-podo lemune belum tentu bokongnya podo-podo lemune durung mesti dodo sehingga sama seperti tukang jahit jadi pengobatannya teller teller mid seperti itu jadi walaupun sama-sama stadium satunya tapi yang satu grade-nya satu yang satu lagi grade-nya tiga obatnya akan berbeda tindakannya juga akan berbeda apalagi kalau ditambah dengan ini ya ada yang datang dok teman saya itu kok setiap bulan disuruh minum obat ya kok saya enggak nah kenapa nah ini karena ini ya seperti itu nah tapi tindakan pada apa pengobatan pada kanker payudara itu tidak cuma satu macam yang kebanyakan orang berpikiran kalau sudah operasi sudah ternyata tidak jadi pengobatan kanker payudara itu ini semua ini bisa dikerjakan dan di Indonesia ini sudah ada di BPJS ditanggung tetapi punya restriksi atau syarat-syarat tertentu operasi di BPJS ditanggung ya dengan operasi saja tidak cukup kenapa tidak cukup karena dengan operasi operasinya seperti apa apakah diketiaknya sudah ada apakah dia dekat sekali dengan dinding dada akan berbeda lagi seperti itu kemudian radiasi atau radioterapi kemudian kemoterapi jangan juga berpikir kalau sudah kemo itu tidak perlu diangkat kenapa bayangkan kita bayangkan ke alang-alang alang-alang itu kan tumbuhan liar sama dengan kanker kan kalau dikasih herbicida atau penghilang alang-alang mati gak tumbuh lagi gak sehingga obatnya apa dicangkul seakar-akar nah jadi kalau cuma satu pengobatan saja tidak cukup seperti itu kan ada yang minta ya sudah saya dikemo aja dok tapi saya gak mau operasi sudah saya bilang boleh tapi nanti naik kembali lagi saya gak bisa bilang lain kecuali operasi akhirnya juga mikir juga kan gitu nah operasi kapan sih yang bisa dioperasi itu dioperasi itu yang bisa adalah kalau dia bisa diangkat secara utuh ya secara utuh dalam artian secara utuh adalah bebas-bebas tumor di sekitarnya kapan itu pada stadium satu stadium satu dua dan tiga tapi pada umumnya stadium tiga ini sudah besar sehingga untuk bisa diangkat dioperasi harus diturunkan dulu ukurannya kolumnya diturunkan dengan apa dengan kemoterapi dengan radiasi dengan hormonal terapi makanya makanya ada yang sudah besar ukurannya lebih dari lima senti di kemo dulu tiga kali ada yang lima kali ada yang enam kali terserah terserah mau yang tiga kali kemudian operasi ditambah tiga kali lagi boleh mau enam kali sekalian terus kemudian dioperasi boleh hasilnya sama kenapa kok dikecilkan dulu apalagi kalau sudah ada lukanya dikecilkan dulu kenapa satu dikecilkan dua dengan ukuran tumor lebih dari satu sentimeter sudah ada kemungkinan dia menyusup ke pembuluh darah atau pembuluh ketah bening sehingga pasti ada yang disebut mikrometastasis apa itu mikrometastasis adanya penyebaran sel kanker liwat aliran darah tapi belum berhenti sehingga dengan kemoterapi kita akan mematikan yang ikut aliran-aliran darah dan ketahbeningkan sedangkan pada payudaranya supaya tidak lebih luas dipageri dengan kemoterapi atau radian tapi syaratnya satu harus ditentukan dulu apakah ini jina atau gana yang dilakukan dengan tindakan yang disebut sebagai biopsi nah di masyarakat ini berkembang dok saya gak mau dibiopsi karena habis dibiopsi akan nyebar pernah dengar gitu gak kenapa makanya saya kalau mau-mau biopsi saya tanya dulu ibu kalau saya biopsi ini pada stadium 1-2 ya kalau saya biopsi ibu mau gak kehilangan satu payudara kalau itu letaknya di tengah wah saya pikir-pikir dulu ya sudah kalau pikir-pikir saya tidak melakukan tindakan apa-apa biopsi juga gak mau karena apa begitu dibiopsi maka pagernya akan terbuka kalau pagernya terbuka semutnya keluar semua sehingga dia akan nyebar kemana-mana nah itulah yang mengatakan bahwa setelah biopsi malah nyebar kemana-mana karena tidak diikuti oleh pengobatan yang seharusnya itu fenomena di masyarakat itu selalu bilang jangan mau dibiopsi nanti kalau dibiopsi nyebar kemana-mana kalau dia setelah biopsi ada hasilnya kemudian mendapatkan pengobatan yang benar maka tidak akan terjadi penyebaran kemana-mana itu ya nih stadium satu stadium satu stadium satu itu kalau letaknya tidak di sekitar puting susu sini jaraknya lebih dari 3 cm dari puting susu itu cuma diambil benjolannya saja dan kelenjar ketah beningnya dibersihkan tidak perlu kehilangan payudara asalkan ukurannya kurang dari 2 cm ya tapi kalau ukurannya sudah agak besar ya sehingga waktu diangkat itu tidak bisa bersih kanan kiri atas bawahnya ini tidak bersih pinggir-pinggirnya tidak bersih maka bisa dilakukan namanya quadranectomy atau seperempat payudaranya hilang ya tapi nanti akan ditutup lagi nah di dalamnya ini kita usahakan untuk membuat mamoplasty namanya supaya bentuknya tidak cekung gitu ya jadi kita puter dari yang bawah ke sana dari yang atas diputer lagi ke sana memang kalau melakukan mamoplasty pada kasus seperti ini kerjaannya cukup lama bisa lima jaman ya nah yang kebanyakan kita lakukan karena datangnya sudah stadium lanjut adalah yang ini sedangkan kalau yang ini hanya mengangkat payudaranya saja tidak mengangkat kelenjar getah beningnya ini karena sudah ada penyebaran ke tempat lain karena bau karena ada luka ngerembes terus maka kita cuma mengangkat ini saja karena sudah tidak bisa diapapakan lagi ya yang kebanyakan kita melakukan ini ini beberapa kasus kami kerjakan ya dan ini juga kalau datangnya stadium awal lebih enak tidak perlu kehilangan payudara nah ini contoh ini contoh kalau di operasi ya contoh di operasi ini kecil gini kita ambil terus nah ini ditutup seperti ini orang-orang berpikirannya habis diambil melungu gitu kan gambaran seperti ini ya enggak mungkin lah kan tambah menderita nah seperti itu jadi nanti akan ditutup seperti ini nah kalau tadi kita kerjakan misalnya kita kerjakan yang tadi kita kerjakan yang ini ya ini atau ini kalau masih kepingin kelihatan payudaranya ada itu bisa dikerjakan dengan rekonstruksi rekonstruksi ini bisa dua macam bisa dari tubuhnya sendiri bisa dari penggunaan implant nih penggunaan implant ya kalau ini dari tubuhnya sendiri yang ini ya biasanya perut kan pada wanita kan biasanya perutnya tebal ya nah ini perutnya dari sini ditambalkan ke sini gitu ya kalau ini karena perutnya tidak tebal ya atau punggungnya tidak tebal nah dikasih isi ya silikon dikasih isi silikon yang terbungkus bukan silikon cair ya hati-hati dengan silikon cair jadi dengan silikon yang sudah dibungkus untuk menyesuaikan yang kiri sama yang kanan apakah 150 cc apakah 400 cc tergantung besar yang kanan ya yang salah satunya sehingga diharapkan sama kalau mengerjakan seperti ini dan ini nah ini sementara sementara BPJS belum tanggung karena operasi seperti ini 6-7 jam ya mengangkat payudara sebersih-bersihnya itu 3 jam terus kita bikin lagi seperti ini membuat ini untuk dikembalikan ke sana kita 3 jam ya oke nah kemudian radioterapi ini semua orang sering takut dengan radioterapi takutnya gosong ya semua takutnya gosong gosong seawak apa enggak ya kan gosongnya kan cuma di daerah payudaranya di daerah kulitnya aja dan lama-lama akan balik tadinya hitam kemudian lama-lama akan kembali tapi tidak kembali seperti semula agak lebih hitam ya kenapa ini kebetulan di Indonesia di Indonesia ini keringat banyak padahal sinar radio radiasi ini kalau ada air dia akan bereaksi sehingga akan membakar permukaannya kalau enggak keringetan makanya di ruang penyinaran AC-nya dingin banget ya berapa lama di sinar nah 10 menit itu mulai saat suruh tidur dipaskan dilihat pasnya apa enggak sampai selesai padahal itu cuma 3-5 menit orang bayangannya kalau disuruh sinar dimasukkan ke kamar gelap terus panas kan gitu ya nah ini yang juga perlu penyuluhan sebetulnya perlu penyuluhan mengenai bagaimana si radiasi nah ini ini yang biasanya seperti ini yang memerlukan radiasi ya nah kemudian kemoterapi kemoterapi itu apa sih kemo itu asalnya dari kata kemis atau bahasa inggrisnya atau bahasa latinnya adalah kimia jadi memasukkan bahan kimia ke dalam tubuh kita apakah bahan kimia itu memang bahan kimia ternyata tidak asalnya dari mana salah satu contoh paklitaksel itu berasal dari kulit pohon cemara ya dari kulit pohon cemara terus kemudian ada lagi yang dari jamur siklopos pamit tapi kalau orang mau dikasih paklitaksel apa suruh ngunyah kulit pohon cemara lah ya kan gak mungkin kan sehingga dibuat diekstrak ya dihancurkan kemudian diambil setnya sehingga mudah memasukkan sehingga udah pakai herbal aja loh ini juga herbal kok sebetulnya cuma supaya mudah masukkannya dibuat menjadi bahan seperti kimia ya semua bahan itu kimia contohnya wortel itu ada bahan kimianya gak ada iya seperti ini terus saya bilang dok bisa gak saya dikemo yang pakai obat minum bisa bisa kalau beli sendiri kalau BPJS tidak ditanggung ya tidak ditanggung ditanggung kalau yang obat minum ini sudah stadium lanjut baru ditanggung gitu ya lanjut nah kemoterapi ini ya seperti saya katakan tadi bisa diberikan sebelum atau sesudah operasi nah ini yang tadi banyak yang nanyakan saya kok gak dapat obat ya karena pengaruhnya estrogen progesteronnya ini positif apa tidak di tumornya kalau dia positif baru dikasih antinya ya anti estrogen dan anti progesteronnya nah disini biasanya kita berikan setelah pengobatan utama jadi namanya pengobatan tambahan jadi pengobatan utamanya itu operasi kemudian kemoterapi setelah itu baru kita berikan ini atau pada orang yang tidak bisa dioperasi tidak bisa dikemo tetapi estrogen progesteronnya ini positif itu baru kita berikan ya ini barang baru barang baru juga ini ini barang baru barang baru apa ini diketemukan karena pengaruh lingkungan di sekitar tumor itu ada pengaruh pengaruh ini R2 ada pembentukan pembuluh darah baru terus ada pembentukan hormon wanita yang berlebihan nah dari sana ada anti-antinya targetnya langsung pada yang membentuk tadi anti-herto itu diberikan biasanya kita berikan 16 kali tapi di BPJS cuma ditanggung 8 kali ya terus kemudian anti-pembuluh darah baru kita berikan 2 tahun tapi di BPJS cuma dikasih 8 kali ya dan seperti ini juga pembentukan anti-pembentukan hormon wanita itu biasanya kalau masih belum menopos obatnya dengan yang sudah menopos berbeda bisa diberikan selama 2 tahun ya pulpestran dan gasorelin itu bisa diberikan selama 2 tahun itu untuk menekan pembentukan hormon wanita estrogen dan progesteron ini semua ini sekarang ditanggung sama BPJS tapi ada syarat-syaratnya nah sekarang ini yang yang pasti mesti ditanyakan dok saya ini sudah kena gini umur saya sampai kapan saya bilang saya tidak pernah akan menjawab karena umur itu hanya kuasa Allah saya tidak akan pernah menjawab tapi ada penelitian penelitian ini tidak hanya di Indonesia tidak hanya di Amerika tidak hanya di Eropa tapi ada penelitian dunia yang mengatakan ini prognosis itu harapan harapan untuk hidup atau harapan untuk kambuh lagi kemungkinan untuk hidup atau kemungkinan untuk tumbuh lagi setiap orang tidak akan pernah sama karena apa karena tergantung ini kalau dia diketemukan stadium 0 atau ukurannya kurang dari 1 cm 10 tahun itu masih sehat tapi kalau dia sudah stadium 1 5 tahun itu sehat asalkan grade-nya rendah nah seperti ini tapi kalau sudah stadium 4 ini angka harapan hidup lebih kecil lagi stadium 3 aja harapan hidupnya ini data terakhir dari Inggris ya Yuki di Amerika ini masih di bawah ini masih cuma 15% ini 40% terus kemudian ini sekitar 80% ini data terakhir dunia itu jadi jangan khawatir walaupun sudah menderita tapi harapan hidupnya masih besar asalkan ini ini yang penting asalkan ini optimis ya satu optimis optimisnya apa mengikuti kaedah pengobatan yang benar optimis terus yang ini ini cukup istirahat artinya memang diatur waktu istirahatnya bukan karena saya sudah capek baru istirahat ya gitu tapi memang diatur kenapa karena siklus hidup manusia 24 jam itu punya waktu istirahat dan punya waktu aktif sehingga ini harus diatur tidak boleh terlalu capek tapi tidak boleh diam saja ini yang kebanyakan ini terus terang kebanyakan ya kalau ada keluarganya yang habis operasi terus semua kegiatannya diambil alih oleh orang lain benar gak itu artinya menganggap orang ini masih sakit itu sama dengan mendoakan itu yang gak boleh anggap sudah sembuh jadi dia punya semangat lingkungan mempengaruhi lingkungan makanya ini ada namanya support lingkungan itu yang berpengaruh bahkan lingkungan bilang beroperasi kok terus nyapu-nyapu sama suaminya gak boleh sama anaknya apalagi apalagi terus dia rasani tonggone mari operasi tambuh ditakut-takut kan gitu nah ini yang harus diperhatikan ya kedua ini mengatur emosi dan stress itu yang bisa melakukan hanya diri kita sendiri orang orang dengan diponis kanker payudara itu ada empat stadium 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 pertama adalah tidak percaya tidak percaya gak mungkin aku kena ini pertama terus yang kedua setelah mikir-mikir iya paling iya paling iya terus akhirnya mau berobat ya berobat kompromi ya mau diapakan sih nah tapi masih mikir-mikir mau diginikan sih mikir waduh terus akhirnya stadium yang ketiga ya saya sudah siap menyerahkan ya yang terakhir adalah pasrah jadi ada stadium ini akan terjadi pada semua penerita kanker pasti pertama itu menolak tidak akhirnya yang terakhir ya sudah kita berdamai dengan apa yang ada itu semua kanker tidak hanya payudara saja kemudian selama pengobatan itu pasti mengalami hal-hal yang tidak enak ya habis operasi pakai balutan ada selang gandol-gandol baru akan dilepas kalau sudah kurang dari 25 cc mau ke kamar mandi bawa selali kan gitu ya nah ini satu terus kemudian mau dilepas waduh kok kayak opo ya bayangannya gitu itu satu stress lagi itu kan stress kan terus sudah terus hasilnya keluar dia bani ibu harus kemo wah kemo kalau denger kemo pasti di luar itu waduh naik kemo itu mesti muntah-muntah mesti lorokwa bawa mesti lemes gundul terus saya tanya yang sudah ngarami kemo gimana gak kalau gundul pasti muntah-muntahnya iya gak mungkin itu pasienku saya gak kata kok bilang gak muntah-muntah gak kalau muali ya muali ya kenapa kau mual kenapa mual kenapa kau muntah karena obat kemoterapi ini bekerja pada sel yang sedang tumbuh sel yang sedang tumbuh itu dimana satu permukaan lidah setiap hari sel permukaan lidah ini mesti ada yang mati dan ada yang tumbuh sehingga seminggu pertama rasanya panganan makan itu asin orak rosok asin pedas orak rosok karena proses di lidahnya bermasalah kemudian kedua kedua permukaan lambung itu juga tiap hari kan kegerus makanan ada yang mati ada yang diganti sehingga disana akan keluar suatu zat yang menimbulkan mual yang akan dikirim ke otak ini kenapa kok mual tapi kalau yang berlebihan nanti saya ceritakan lagi ada yang berlebihan bukan cuma mual muntah karena apa biasanya kalau mual kalau muntah ini dia tidak mau menerima pengobatannya pada umumnya itu kurang ikhlas salah satu contohnya saya punya pasien kalau liwat depan lavalet itu tidak mau iya begitu liwat depan lavalet langsung muntah waktu saya masih di saya pulang juga gitu ada pasien yang tidak mau liwat depan rumah sakit karena begitu liwat sana langsung muntah ini karena ininya mindsetnya kemo mesti muntah kan gitu jadi kalau dikatakan kemo jangan berpikiran nanti saya muntah terus kalau gak muntah aku kok gak muntah terus saya mengharapkan nah itu sehingga inilah yang penting mengatur ini ini pengalaman pribadi ibu saya itu kena kanker payudara umur 82 tahun ya terus umur 88 karena dekat sekali dengan adiknya rumahnya berdekatan berjejer malah adiknya itu meninggal karena stroke sebulan kemudian ikut karena stres padahal waktu masuk rumah sakit saya periksakan semuanya normal pulang sampai rumah seminggu kemudian ngedrop langsung meninggal karena sedih sehingga inilah faktor emosi dan stres ini harus dijaga ini yang penting ada lagi satu cerita pasien saya saya operasi tahun 2006 2016 baik-baik saja ya menjelang covid dia masih periksa saya periksa semua normal begitu ada covid ya muncul munculnya gak tanggung-tanggung di otak terus saya telusuri kenapa ternyata suaminya kawin lagi makanya kalau ada bapak-bapak kita kasih tau ya supaya istrinya tidak stres mojok kawin lagi ya gitu golesing sih butuh ya oke terus makanan ini banyak yang yang masalah di makanan saya habis ini saya tidak makan ini tidak makan itu tidak makan X tidak makan Y segala macam apalagi di google itu banyak ya di google itu banyak gak boleh makan ini dan itu di penelitiannya semua itu boleh dimakan boleh asalkan jangan berlebihan contoh daging merah contoh ini yang paling sering ditanyakan daging merah apakah daging merah tidak boleh siapa bilang tidak boleh sekarang sopoy yang makan daging seminggu tujuh kali kali tiga kan gak ada paling seminggu sepisah larang soalnya ya kan makan sate boleh gak boleh apa memicu dimananya memicu kantongnya jadi gini kanker payudara tidak dipengaruhi oleh bakaran yang dipengaruhi adalah kanker khusus dan kalau kalau bakarnya jadi areng kalau bakarnya itu bagus dagingnya dibakar matangnya bareng tidak ada yang hitam-hitamnya itu gak masalah yang hitam-hitamnya itulah yang harus dibuang yang tidak dimakan kan gebiah-wiah atau namanya gitu gak boleh makan sate tukang sate rugi nah itu terus kemudian gak boleh apa lagi penyedap seafood gula nah itu ada nanti kenapa kok gula gak boleh kenapa seafood gak boleh sebetulnya itu salah semua justru dianjurkan makanan yang rendah lemak salah satu makanan yang rendah lemak adalah seafood daging boleh asalkan juga lemaknya yang sedikit padahal seng enak itu seng enak lemak gula gula itu diperlukan untuk metabolisme tubuh jangan menganggap gula itu adalah gula pasir ya gula itu bisa berasal dari nasi bisa berasal dari jagung bisa berasal dari telor bisa berasal dari pohong juga berasal dari buah-buah kalau gula ini gak dimakan semua bagaimana bisa hidup untuk melawan kanker itu diperlukan protein untuk mengelawan kanker itu diperlukan protein imunitas diperlukan diperlukan tenaga tenaganya dapat dari mana dari gula nah tapi ini yang jadi masalah orang-orang yang kena kanker pada umumnya aktivitasnya rendah kalau banyak makan gula menjadi gemuk dengan demikian maka lemak dalam tubuhnya akan menjadi lebih banyak karena lemak di dalam tubuhnya banyak maka progesteron dan estrogen akan diproduksi lebih banyak itu penyebabnya bukannya tidak boleh tapi dikurangi supaya tidak gemuk itu aja sebetulnya protein diperlukan jadi makanannya apa yang bagus ya seperti itu nah ini ini yang akhirnya disinilah fungsi dari love ya ini fungsi dari ini loving ini disini ya ini ini fungsi dari loving menjadi survivor ship merangkul yang menerita kanker payudara dengan rasa cinta ya dengan rasa kasih sehingga bisa merasakan bersama-sama tuh ya dan yang terakhir ini yang sering ditanya yang penting adalah ini mempertahankan berat badan jadi jangan bertambah gemuk dengan makanan-makanan itu juga jangan bertambah kurus tidak boleh kurus tapi juga tidak boleh gemuk harus ideal nah ini yang kadang-kadang sering males supaya berat badan ideal supaya berat badan tidak tambah supaya tenaganya tetap masih ada harus olahraga olahraga yang paling murah yang saya kerjakan selama 20 tahun ini adalah jalan pagi saya jalan pagi setiap hari minimal 3 kilo ya mulai jam 5 jam 5 sampai jam 6 itu kalau mau 5 kilo itu 3 per 4 jam kalau mau 3 kilo itu cuma setengah jam dokter maaf jalan kaki saja nah ini juga makanan-makanan selama kemo selama kemo kan mulutnya gak enak sehingga janganlah makan-makanan yang merangsang contohnya pedes ya terus karena daerah sini kan masih rawan ini sehingga nanti terus asari awan segala macam itu nah ini ini ya ini terakhir ini terakhir ya terus meningkatkan dayan tahan tubuhnya dengan makanan yang mengandung banyak protein sayur-sayuran semua sayuran itu yang mengandung beta karotin itu yang paling bagus ya apa saja sayurannya boleh ya tidak ada pantangan sayuran tuh kerjakan kemudian protein apa saja boleh asalkan tidak berlebihan lemaknya yang dikurangi terus kemudian nih mempertahankan kekuatan tubuh nek turu terus layeh-layeh terus pasti lemes jadi aktivitas seperti biasa sebelum kena dan sesudah kena kerjakan sama nah sehingga dengan demikian akan meningkatkan kualitas hidup kita seperti itu ya saya rasa demikian jadi kalau payudaranya itu sehat hidupnya juga sehat ya saya rasa demikian itu yang bisa saya berikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih tepuk tangannya mana ibu-ibu ya sungguh luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh dokter Wismu membuka mata kita ya bahwa ternyata kanker payudara itu bisa diatasi agar tidak jatuh ke stadium lanjut asal kita bisa kita lakukan periksaan secara dini dengan apa tadi ibu salah satunya sadari baik untuk sesi berikutnya kami buka sesi tanya jawab untuk yang dari offline atau yang dari sini ada tiga pertanyaan ya monggo bagi yang mau bertanya silahkan berdiri sebutkan nama monggo yang mau bertanya ada yang mau bertanya ibu iya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya saya itu nama saya Sri Rahmawati dari Surabaya tapi saya bukan penduduk pak ketika saya umur 50 tahun itu diberi suntikan hormon sehingga menopause saya itu menjadi umur 55 jadi kelihatan disitu bisa mudah terkena kanker dan tadi mendengar banyak yang kanker setelah usia yang lumayan cukup tua saya sekarang usia 67 tahun jadi saya juga takut satu itu apakah bisa saya saya juga tidak ingin kena karena tembong operasi itu buat saya sangat mengerikan sekali dengan operasi itu saya takut tapi ketika saya umur 60 tahun ada penjolan sedikit di sini sebesar kacang hijau ada dua itu pun tidak tahu tiba-tiba pas waktu mandi ketahuan jadi saya sudah panik banget karena saya takut dengan tembong operasi tadi pertanyaannya itu ternyata saya bawa ke dokter kebetulan saya ke onkologi yang ditolong oleh Ibu Indah Ibu Indah ini menolong saya untuk membawa ke onkologi ternyata itu bukan kanker tapi kelingjat keringat saja jadi Alhamdulillah mendapat salep dan sebagainya Alhamdulillah itu sembuh dan yang saya tanyakan sekarang melihat tadi bisa kena di usia yang sudah lanjut seperti saya ini jadi saya takut terus gimana itu langsung dijawab atau gimana langsung jadi gini hampir semua wanita ya hampir semua wanita itu pasti takut dengan yang namanya kanker payudara sehingga makanya saya tadi bilang yang punya payudara adalah orangnya sendiri sehingga dengan demikian kalau ada masalah dengan payudara segera periksa kita tidak pernah tahu kapan itu akan muncul itu tadi yang saya sebutkan menunda menepos adalah salah satu resiko saja belum pasti belum pasti salah satu resiko saja tidak semuanya yang ada di situ beresiko contohnya ada yang tidak menunda menepos punya anak 5 tapi kena kanker payudara kadang katanya tadi yang tidak punya anak dan sebagainya anaknya 5 belum menepos kok sudah kena jadi kita tidak akan pernah tahu kapan itu oke gitu ya ibu mongga pertanyaan berikutnya satu lagi terima kasih dokter atas waktu yang diberikan nama saya ibu haris muarofa saya dari banyuwangi pertanyaan saya saya sudah dua-duanya tidak punya payudara terus ini kalau kita seorang ibu apakah kanker payudara itu juga akan berpengaruh pada putri kita pertanyaan saya yang pertama yang kedua tumor atau binjolan itu apakah semuanya itu kanker dokter terima kasih itu baik ibu haris terima kasih pertanyaan ya terima kasih ibu ini ini yang yang makanya di yang pertanyaan kedua dulu yang saya jawab makanya iklannya itu banyak bahwa tumor bisa disembuhkan dengan obatan obat apa sih yang disebut tumor tumor adalah benjolan yang tidak normal di tubuh kita apa benjolan apa yang tidak normal di tubuh kita yang disebut tumor bisa kelainan bawaan saya menyikatnya menjadi cinta cinta itu pominetal pominetal itu bawaan contohnya andeng-andeng itu tumor ya i inflamasi inflamasi itu infeksi atau peradangan contohnya adalah bisul itu ya juga tumor n neoplasma neoplasma itu tumbuh jaringan baru tumbuh jaringan baru itu seperti apa bisa berisi cairan bisa berisi daging nah sekarang yang namanya tumbuh jaringan baru ini kita bagi dua jina dan ganas jadi tidak semua tumor itu adalah kanker kalau ganas baru kanker gitu ya T trauma atau terbentur orang terbentur menrol gak nah itu juga tumor gitu jadi hati-hati dengan kata-kata tumor bahwa tumor itu bukan kanker tapi benjolan yang tidak normal di tubuh itu yang pertama yang kedua tadi apakah bisa menurun ke putri bukan hanya ke putri ke putra juga bisa tapi kanker payudara pada laki-laki itu hanya satu persen hanya satu persen jadi kalau bisa pada apa putrinya bisa tapi itu cuma sepuluh persen tidak semua jadi hanya sepuluh persen dan itu bisa dilihat dengan pemeriksaan BRCA 1 dan 2 ya diperiksa BRCA 1 dan 2 ya nah tapi ini bisa diambil dari dari apa darah bisa diambil dari jaringan tergantung kalau yang dari darah itu sekarang biayanya sekitar 5 juta untuk melihat apakah kemungkinan ini diturunkan begitu ya makasih dokter cukup untuk pertanyaan berikutnya langsung satu kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter saya mau bertanya saya ini mempunyai tai lalat dari saya muda hingga tua apakah tai lalat tadi juga pemicu kanker dokter karena kemarin saya pertanyaan itu ketemunya saya punya benjolan karena sedang membersihkan tai lalat sehingga ketika disalep saya menemukan ada benjolan pada payudara apakah tai lalat itu juga sebagai tanda-tanda untuk ke arah kanker terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih ya bu ya jadi tai lalat apakah memicu kanker tidak ya tapi tai lalat bisa berubah menjadi kanker bisa tidak selalu terus terang saya banyak tai lalat saya ya ya nah tai lalat bisa berubah menjadi kanker tapi tidak tai lalat bisa menyebabkan kanker payudara tuh itu saja gitu oke satu kali ibu mungkin tidak tidak termasuk tanda-tanda pertanyaan terakhir untuk yang sesi online selamat siang dokter nama saya Diva saya usia 28 tahun saya terdiagnosa buktal kersinoma insito sekarang saya menjalani sinar selama 25 kali caranya supaya tidak supaya sembuh dan tidak relaps lagi itu seperti apa dan yang kedua saya pernah mendengar bahwa kanker ini tidak bisa disembuhkan apa ya hanya tidur sementara gitu dokter apakah itu benar terima kasih ya jadi kanker payudara itu terbagi menjadi dua terbagi menjadi dua yang invasif yang invasif dan yang insaitu apa artinya insaitu itu kalau ini saluran air susu atau buktal ya air susu itu dia masih di dalamnya saja jadi masih di lapisan dalamnya saja belum sampai menembus luarnya makanya pemeriksaan patologi itu menentukan sekali cuma masalahnya intraduktal karsinoma atau duktal insaitu itu pengobatannya bagaimana tidak perlu dioperasi memang tapi langsung saja dilakukan penyinaran karena apa saluran air susu kan kemana-mana kalau mau dioperasikan harus diangkat padahal itu belum menyebar ke jaringan sekitarnya jadi mudah-mudahan dengan cara itu hasilnya baik kemudian apakah memang sel kanker itu tidur betul jadi dalam siklus sel itu ada saatnya dia membelah ada saatnya dia membentuk dan ada saatnya dia tidur sehingga kenapa kok kalau kemoterapi itu 6 kali paling sedikit 6 kali karena itu setiap siklus sel itu tidak sama ada yang sel sedang diam atau sedang tidur kemudian ada sel yang sedang aktif ada yang sel sedang membelah nah pada kemoterapi ini yang terkena adalah sel yang sedang membelah sedangkan yang sel sedang tidur tidak bisa kenakan obat kemoterapi sehingga dengan demikian kenapa kok 6 kali jadi menunggu yang yang sedang tidur bangun dikutuk begitu ada yang bangun disikat lagi seperti itu terus kemudian kapan sel yang tidur tadi bangun semua orang tidak pernah bisa tahu dalam penelitian dimanapun juga belum pernah bisa dijumpai kapan dorman sel yang disebut sebagai dorman sel itu bertumbuh lagi atau dia hidup lagi caranya bagaimana caranya bagaimana ya itu tadi kita hidup sehat prinsipnya hanya itu saja hidup sehat sehingga daya tahan tubuh kita tinggi maka tidak akan terjadi lagi kenapa sebetulnya kalau sel kanker itu kurang dari 10 pangkat 5 jadi kalau ada 100 ribu sel kanker itu dengan daya tahan tubuh kita yang baik akan mati dengan segini kalau daya tahan tubuh kita tidak baik imunitas tubuh kita tidak baik maka yang 100 ribu sel tadi tidak bisa diatas dia akan berkembang jadi 2 kali lipat 4 kali lipat 16 kali lipat dan seterusnya karena pertumbuhan sel kanker adalah sesuai dengan deret kukur 1 menjadi 2 2 menjadi 4 4 menjadi 16 dan seterusnya seperti itu ya oke terima kasih dokter ya langsung saja ini ada pertanyaan dokter dari ruang zoom ini pertanyaan pertama dari Ibu Dian apakah seorang penyintas kanker payudara kalau kemudian tumbuh miyum di rahim apakah juga dalam artian itu bermetastase dok apakah selalu ganas juga tidak karena miyum itu beda dengan kanker mukosa rahim berbeda ya jadi pengobatan kanker payudara yang menggunakan hormonal itu ada kemungkinan akan terjadi kanker dari rahim tapi bukan miyum tapi lapisan dalam penebalan dari lapisan indometrium lepisan dari rahim itu bisa terjadi nah makanya kenapa kok kalau kontrol ditanya ada keluhan apa terutama yang menggunakan tamoxifen ya dan tamoxifen ini hanya diberikan pada terutama diberikan pada mereka yang premenopos jadi yang belum menopos kalau sudah menopos ada obatnya akan berbeda lagi ya ada aromatase inhibitor banyak macamnya bisa bentuknya mxmestan bisa bentuknya anastrosol bisa bentuknya letrosol gitu banyak oke pertanyaan kedua dokter apakah setelah kemoterapi dan radioterapi tidak menstruasi ya karena sebetulnya kemoterapi yang berpengaruh itu kemoterapi kemoterapi itu akan menghambat pertumbuhan dari sel telur padahal yang akan mengeluarkan hormon supaya bisa menstruasi adalah sel telur sehingga kalau sel telurnya tidak matang dia tidak akan terjadi menstruasi apakah selamanya belum tentu tergantung umur ya tergantung umur kalau masih muda kemungkinan kembali lagi bisa bahkan bahkan ada yang bisa hamil setelah kemoterapi dan radiasi jadi tergantung semua tergantung tubuh kita sendiri apakah dengan kemoterapi dan radiasi itu menyebabkan sel telurnya itu mati semua atau tidak tapi pada umumnya mereka yang di atas 45 tahun itu kembalinya susah karena sudah masa-masa hilang menepol seperti itu oke baik terima kasih untuk pertanyaan ketiga sudah terjawab tadi dokter ya apakah genetik menurun kepada anaknya tadi dokter ya sudah disampaikan oleh ibu tadi ya kemudian pertanyaan yang terakhir dok dokter izin bertanya dokter apakah stadium dari kanker itu bisa turun kalaupun tidak bisa turun apa yang mesti kita lakukan agar tidak terjadi metastase apalagi sampai paliatif terima kasih dokter jawabannya jadi kanker payudara itu stadium ditentukan pada saat pertama kali diperiksa diobati apapun tidak akan menurunkan stadium ya tapi bisa meningkat bisa bisa meningkat bisa kenapa bisa meningkat karena tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat atau yang optimal ada istilahnya neoajupan terapi neoajupan terapi itu ini stadium itu tergantung dari besar tumor ya ukuran tumor kedua apakah penyebaran ada penyebaran di kelenjar getah bening yang ketiga adalah apakah ada penyebaran ke organ lain yang disebut sebagai TNM system jadi contoh ukuran 2 cm di kelenjarnya tidak ada tidak menyebar kemana-mana stadium 2 tapi kalau dia ukurannya 2 cm kemudian di ketiaknya juga sudah positif maka menjadi stadium 3 terus kemudian kalau ukurannya 2 cm kelenjarnya ada sudah ada juga di paru berarti stadium 4 nah dengan demikian kalau sekarang ukuran tumornya 5 cm belum ada penyebaran ke kelenjar getah bening belum ada tempat lain stadium 3 kan kemudian dilakukan kemoterapi ukurannya menjadi tinggal 2 cm atau bahkan hilang apakah stadiumnya akan menurun tidak menurun stadiumnya tapi volumenya menurun ukuran tumornya menurun jadi stadium ditentukan pada saat awal terdiagnosi dan itu akan menentukan prognosis stadium terima kasih jawabannya baik sebelum mengakhiri sesi ini mungkin bisa disampaikan conclusion atau kesimpulan dari apa yang kita bicarakan di seminar kali ini terima kasih mas Herman jadi yang sangu yang dibawa pulang sangunya sangu yang dibawa pulang satu waspada pada benjolan pada payudara satu waspada artinya apa setiap ada benjolan tidak hanya di payudara setiap ada benjolan yang tidak normal harus diwaspadai walaupun itu tidak sakit ya tidak sakit dua yang punya payudara adalah yang memiliki payudara sehingga tahu perkembangannya itu yang punya tahu sehingga dengan demikian untuk deteksi dini adalah pemeriksaan sarari atau sadari lakukan ini secara rutin karena kebanyakan terus terang bunsewu banyak ibu-ibu kalau mandi kalau mandi cepat-cepatan paling selak ke pasar sehingga mandinya cepat-cepatan padahal itu waktu yang paling baik adalah memeriksa payudara pada saat mandi karena sedang sedang ada sabun ada licin kan tuh deteksi dininya kemudian yang kedua kalau memang ada benjolan segera periksakan ke tenaga ahlinya tenaga ahlinya siapa bisa perawat karena terus terang saya sudah melatih sekitar 70-an lebih ya puskesmas di malang kota untuk sadari dan sarari ya untuk tanda-tandanya kanker itu seperti apa sehingga perawat pun di puskesmas sudah kami ajari kemudian di dokter puskesmas juga sudah kami ajari ya itu sehingga segera periksakan kalau dia bertumbuh lebih cepat segera ke rumah saja walaupun tidak sakit masalahnya adalah tidak sakit karena yang disebut penyakit itu menurut kita ini adalah kalau sakit kalau tidak sakit ya bukan penyakit kalau namanya penyakit berarti harus sakit nah itu yang salah terus yang ketiga yang terakhir kalau sudah kena harus kelas optimis menerima keadaan itu dengan kelas dan optimis bahwa saya inilah adalah pemberian yang terbesar yang saya harus hadiah seperti itu jangan terus dengan adanya itu terus drop kalau begitu drop hilang habis ya jadi salah satunya dari love pink jangan menyerah itu prinsip pertama ya pokoknya wegah menyerah jangan menyerah wegah wis ya itu prinsipnya terima kasih banyak dokter wis tepuk tangannya mana untuk dokter wis sungguh luar biasa sekali apa yang dipaparkan oleh dokter wis pada pagi hingga menjelang siang rasa-rasanya masih kurang ya waktunya sangat terbatas sekali mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa dengan dokter wis di lain acara mungkin ya baik dok untuk acara berikutnya ada penyerahan cindera mata dari love pink kami mohon dokter wis mohon bisa maju ke depan dikasih mata ya bu ya ya ini kepada yang ibu ketua ya koordinator wilayah regional jawa timur dan nusa tenggara ibu peranawati galwan untuk berkenan menyerahkan cindera mata dari love pink oke aplaus untuk beliau dihadapkan ke depan piagamnya dihadapkan ke depan lagi iya ibu sekretaris yang cuantik cuantik dan lentik gitu ya oke oke ke depan dokter wisnu ya sungguh semangat luar biasa sekali semangat dari dokter wisnu ya untuk membantu memerangi ya angka kejadian kesadilan lanjut dari kanker bayi darah dokter terima kasih banyak atas waktu yang diberikan ya terima kasih dok waktunya mungkin sudah boleh kembali ke tempat hati-hati di jalan dokter wisnu sungguh luar biasa semoga bermanfaat ya untuk kita terima kasih dokter hati-hati di jalan sebelum kita tutup acara pada siang hari ini ada mungkin ada satu dari survivor yang berkenan memberikan testimoninya selama menjalani perawatan atau pengobatan kanker bayi darah monggo bagi yang berkenan anju jari satu orang saja ibu mungkin yang lain ada sudah monggo ibu ibu siapa tadi ibu ibu haris dari jember monggo berdiri ibu dari banyuwangi keliru jauh-jauh dari banyuwangi monggo ibu berdiri disini menghadap ke rekan-rekan yang ada di depan supaya bisa memotivasi memberikan semangat bagi survivor and warrior dari loving sudah monggo terima terima kasih atas waktu yang diberikan ini saya kebetulan terditeksi kanker bayu darah itu sejak tahun 2020 jadi sebelum apa itu covid ya 2020 saya sudah terdireksi kanker bayu darah ternyata kanker bayu darah itu banas dan saya melakukan saya melakukan apa itu kemoterapi di rumah sakit Jember di DKT karena di Banyuangi belum ada kemoterapinya saya jalani selama 6 6 apa itu 1 seri 6 kali setelah itu saya operasi tapi saya operasi minta di Banyuangi ternyata dokter Banyuangi gak bisa hadir karena covid dokternya dari Surabaya dari Sutomo akhirnya saya ke dokter DKT lagi yaitu dokter Andreas kemudian itu saya sudah sampai ke ketia di ketah beningnya juga diangkat kemudian saya juga rajin kontrol setelah melakukan operasi ternyata dokter minta kemul lagi yaitu tiga kali saya jalani semua setelah itu sinar atau radioterapi itu saya lakukan di RS sehul anwar selama 15 kali kemudian setelah kontrol rutin juga itu saya ternyata selang dua tahun yang 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 sebelah kanan ada lagi padahal saya sudah melakukan mamografi juga ternyata cepat perkembangannya di sebelah kanan juga terkena akhirnya kemo lagi tapi saya trauma di DKT pindah ke subantinya di Jember juga setelah kemo 6 kali saya menjalani operasi juga habis operasi saya terus minum obat obat hormon setiap hari minum bu terus dianjurkan sama dokter yaitu radiasi ini radio penginaran selama 25 kali itu sebenarnya sama dengan dulu yaitu dokter rovek tapi saya pindah ke lavalet pindah rujukan ke lavalet tapi saya heran kok mau radiasi itu kaki saya kok jalan itu kok sakit gitu akhirnya saya enggak tahan minum obat di toko itu mas kok enteng gitu tapi saya enggak mau ketergantungan ya akhirnya saya stop terus ini mungkin efek radiasi juga ada mualnya juga mas terus apa di lidah itu kalau nelon juga susah gitu itu belum dikasih obat juga sama doper rovek itu itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin bermanfaat jadi jangan takut untuk kemo jangan takut untuk radiasi semuanya harus kita hadapi karena semua ini adalah hadiah dari Allah yang diberikan untuk Ibu Haris sungguh luar biasa sekali bersemangat yang menjalani rangkaian pengobatan yang begitu panjang sampai merelakan kehilangan dua bayu daranya sungguh luar biasa sekali ya Ibu Haris jadi mungkin motivasi juga untuk yang lain yang sudah menjadi penyintas kanker bayu daranya untuk tetap semangat dan ikhlas menjalani proses itu semua oke oke baik Ibu sekalian akhirnya sampai ya jatah saya berdiri di depan suaranya sudah mulai serak ini ibu ya kalau jatah saya disini sudah berakhir kontraknya tadi sekitar sampai jam 11 ini saya sudah saya tambah ekstra sekitar 30 menit bu iya mungkin cukup sekian dari saya dan juga panit-panitia dari tim rumah sakit La Valet Malang mohon maaf apabila ada kesalahan ada kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati para ibu sekalian kami aturkan mohon maaf yang sebesarannya jangan bosan-bosan untuk mampir ke rumah sakit La Valet karena rumah sakit La Valet disini juga merupakan salah satu onkologi senter di Malang kita memiliki fasilitas kemoterapi radioterapi kemudian yang terbaru ini on proses yaitu berakiterapi cukup sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk berikutnya saya serahkan kepada rekan-rekan dari Cimsa Fakultas Kedokteran Universitas Brawi Jaya tepuk tangan untuk rekan-rekan dari Cimsa selamat siang ibu-ibu semua oke perkenalkan nama saya Dea selaku perwakilan dari MSIUB dan perwakilan Skora Cimsa ya ibu-ibu jadi pada siang hari ini untuk menutup agenda pada siang hari ini kita akan melakukan Birds of Hope atau campaign seperti itu dimana kita akan menghias burung origami yang telah diberikan dengan menuliskan harapan-harapan dari ibu selaku pasien dan juga survivor untuk bisa ke depannya seperti apa kayak gitu harapannya mungkin bisa dilakukan bu dari ibu-ibu semua sudah dapat origami